Halo ketemu lagi di channel youtube Arnie Simanjuntak Di video kali ini saya akan membagikan informasi Bagaimana visa Australia kamu bisa ditolak Ada dua faktor Pertama, saat kedutaan nelfon Ternyata nomor telepon yang dihubungi Nggak diangkat, nggak ada yang menjawab Atau ada yang menjawab Tapi saat kedutaan nelfon bertanya Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan kedutaan Jadi pastikan ya saat kamu mengisi aplikasi Form aplikasi pengajuan visa Australia Nomor HP atau nomor kontak yang kamu cantumkan itu nomornya aktif Misalnya kamu pekerja kantoran nih Kamu mencantumkan nomor HRD Pastikan kamu sudah berkomunikasi langsung dengan pihak HRD Sampaikan padanya bahwa nomor ini dicantumkan untuk pengajuan visa Australia Jadi kalau misalnya ada dari kedutaan nelfon Menanyakan tentang nama kamu ke pihak HRD Mereka bisa menjawab Ya benar Anda adalah salah satu karyawan di perusahaan tersebut Begitu juga kalau kamu punya usaha atau bisnis sendiri Sampaikan kepada karyawan kamu Misalnya kamu yang usaha restoran nih Nah nomor telepon restoran itu kamu kasih Nah tapi jangan lupa sampaikan kepada karyawan kamu Bahwa kalau misalnya sewaktu-waktu ada telepon dari kedutaan Angkat aja jawab apa yang ditanyakan Gitu ya Jadi salah satu faktor visa Australia kamu bisa ditolak adalah Saat kedutaan nelfon nomornya tidak aktif atau aktif Tapi jawaban yang diberikan tidak sesuai yang dibutuhkan kedutaan Faktor kedua adalah kamu salah mengisi status pekerjaan di form aplikasi pengajuan visa Australia Misalnya nih kamu ternyata pemilik usaha Tapi kamu pilih status pekerjanya kamu adalah employee karyawan Padahal kan kamu pemilik harusnya kamu pilih kalau nggak owner, director gitu Jadi jangan sampai asal isi ya Benar-benar pilih disitu pilihannya yang sesuai memang pekerjaan kamu Jangan sampai nih status kamu sebenarnya owner Tapi karena kamu pikir usaha kamu itu usaha jualan Kamu pilihnya sales Padahal kamu kan bukan sales, kamu owner, kamu director Seperti itu Jadi harus tepat ya memilih status pekerjaan kamu Di form aplikasi pengajuan visa Australia Jadi itu tadi ada dua faktor Nomor kontak yang dihubungi kedutaan Dan juga status pekerjaan yang itu Kelihatannya sepele tapi itu menjadi penentu Visa kamu di approve atau nggak Oke segitu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai dua faktor Yang bisa membuat visa Australia kamu nggak di approve Kalau kamu bingung, ragu untuk pengisian form aplikasi ini Silahkan hubungi aja Lee Married Travel nomornya Ada di sini, nanti akan saya cantumkan juga link WA-nya di kolom deskripsi Langsung di klik aja Dan kamu bisa pakai jasa Lee Married Travel Untuk membantu kamu mengisi form aplikasi pengajuan visa Australia Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Silahkan bagikan linknya kepada siapapun yang membutuhkan informasi Mengenai pengajuan visa Australia See you on the next video A lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Saatnya terbang lagi Wow, kita dapat tem Wow Gratis Bisa di kolom mulai Oke, tujuan New Zealand Tapi transit 10 jam di Sydney, Australia Mumpung udah punya visa Australia Sekalian aja main dulu ke Opera House yang terkenal itu Keluar dari bandara Pesan Uber Tujuan Mascot Station Bayar 23,44 Australian Dollar Dari Uber-nya Jalan ke sana dulu ya Ada petunjuknya itu Pride Shield Mereka ke Sydney Dari sini lanjut naik kereta Sama kartu kamu ada tanda seperti ini Bisa langsung kamu tap untuk naik kereta ya Biayanya 2,8 Australian Dollar Oke, berhasil Keretanya unik juga Baru kali ini lihat kereta dua lantai kayak gini Akhirnya kereta yang ditunggu datang Saya pilih duduk di atas Perjalanan sekitar 20 menitan Turun di stasiun Circular Quay Keluar stasiun langsung terlihat kapal ferry dan beberapa kapal lainnya Langsung belok kanan lurus aja jalan kaki sekitar 9 menit Nanti langsung ketemu Opera House Lanjut deh foto-foto dan rekam video Dari sini makan siang di McDonald's Depan How to Train Di situ balik lagi ke bandara untuk lanjut terbang ke New Zealand Tunggu video saya selanjutnya ya